Kecepatan berlari yang luar biasa dari seekor cita dalam memburu mangsanya yang membuat hewan lain tidak dapat lolos dari kejaran seekor cita. Selamat datang kembali di channel saya. Semoga Anda teribur dengan channel ini. Pagi yang sangat cerah, membuka perburuan bagi predator-predator dalam memburu mangsa-mangsanya. Hewan yang terkuat adalah hewan yang dapat menguasai alam liar dan hewan herbivora adalah hewan yang sering diburu oleh predator-predator di alam liar ini. Juga termasuk hewan-hewan besar yang sering diburu oleh predator-predator yang mempunyai keberanian yang sangat besar untuk memburunya. Cita akan bergerak secara berkelompok, akan tetapi saat berburu, mereka akan secara individu memburu mangsanya. Seekor cita dapat berlari dengan kecepatan 120 km per jam dalam memburu mangsanya selama 5 menit. Dan saat melakukan akselersi lari yang sangat cepat, seekor cita akan membuka kukunya untuk mendapatkan cengkraman yang sangat kuat pada permukaan tanah sehingga seekor cita dapat berlari dengan sangat cepat tanpa harus tergelincir. Dan kelompok cita akan memilih mangsanya yang lebih kecil, karena mereka akan bergerak secara individu saat berburu mangsanya. Sama seperti predator-predator lainnya, seekor cita akan berjalan perlahan di wilayah kekuasaannya dan memperhatikan lingkungan sekitarnya. Dan apabila seekor cita melihat seekor mangsanya berada dekat di depan matanya, maka cita tersebut akan bergerak perlahan dan secara diam-diam agar mangsanya itu tidak dapat mengetahui keberadaannya. Seekor cita akan lebih bersabar selama beberapa menit dan mengawasi mangsa-mangsanya dan mendekati mangsanya sedikit demi sedikit agar mangsanya tidak mengetahui pergerakan dari seekor cita. Lalu seekor cita akan berlari dengan sangat cepat dan mengejar mangsanya, sehingga mangsanya tidak dapat lari dengan leluasa karena terkejut akan keberadaan dari predator yang sedang memantaunya. Seekor kijang juga adalah hewan yang termasuk cepat, sehingga akan menyulitkan seekor cita walaupun memiliki lari yang sangat cepat. Dan seekor kijang, selain memiliki lari yang sangat cepat, seekor kijang juga memiliki kelincahan yang dapat menyulitkan predator-predator yang akan memburunya. Seperti predator lainnya, setelah mendapatkan mangsa buruannya, seekor cita akan menggigit pada bagian tenggorokan dari mangsanya, sehingga mangsanya akan mati secara seketika karena mendapatkan gigitan yang sangat dalam dari predator yang telah membangsanya. Setelah berhasil mendapatkan mangsanya, seekor cita akan membawa mangsanya kepada kelompoknya untuk dinikmati secara bersama-sama dengan kelompoknya. Itulah kenapa seekor cita lebih memilih hewan yang lebih kecil, karena cita berburu secara sendiri dan tidak berkelompok. Dan setelah mendapatkan mangsa buruannya, cita akan membawa kepada kelompoknya untuk dinikmati bersama-sama. Kijang merupakan makanan favorit bagi kelompok cita yang selalu berburu seekor kijang di setiap harinya, dan lebih menghindari hewan-hewan besar karena tidak dapat berburu hewan yang lebih besar darinya. Terima kasih sudah menonton channel ini, semoga Anda teribut dengan channel ini, dan sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton!